Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas merilis rekaman yang menunjukkan momen 17 Sandra diterima oleh anggota Palang Merah. Militer Israel mengkonfirmasi bahwa Hamas telah membebaskan 13 warga Israel dan 4 warga asing dalam pertukaran putaran kedua berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Pada Sabtu malam, pemirsa militer Israel mengatakan para Sandra yang dibebaskan termasuk 4 warga Thailand telah dipindahkan ke Israel. Sementara itu Israel membebaskan 39 tahanan Palestina ke Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada hari Minggu sebagai bagian dari pertukaran tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Sandra Israel yang dibebaskan termasuk 7 anak-anak dan 6 wanita. Ratusan orang mengadakan perayaan liar di Tepi Barat untuk malam kedua ketika satu bus berisi tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba pada Minggu pagi. Remaja laki-laki yang dibebaskan pada tahap terakhir perjanjian gencatan senjata di Gendong, dibahu para simpatisan di alun-alun utama kota Al-Bireh. Remaja yang dibebaskan adalah Muhammad Sabah mengatakan dia terkejut ketika mendengar dia akan dibebaskan dan ia menggambarkan suasana hatinya. Tetapi menggambarkannya sebagai perasaan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!